Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita membahas tentang Hal-hal yang harus diperhatikan saat tahlilan Ini Seringkali kita lakukan bagi kaum nahdiyin Ketika ada yang meninggal Maka menjadi Wajar bagi kita untuk Hadir ke undangan Tahlilan Ahlul baik Namun ini yang harus kita perhatikan Saat tahlilan Yang pertama Jadi kita harus Niatkan ikhlas mendoakan Selaku tamu yang diundang Untuk mengisi tahlilan Kita harus Niatkan ikhlas mendoakan jangan karena Makanan yang enak dari tuan rumah Lalu kita khusuk Tapi ternyata ketika Makanannya tidak enak sedikit Kecil maka kita ogah-ogahan Bahkan tidak membacanya Ini sungguh kesalahan Jadi bagi kita Selaku umat Muslim saling mendoakan Maka doakanlah dengan ikhlas Jangan memandang Suguhan tuan rumah Ini Yang paling penting Lalu yang kedua Tidak kalah pentingnya Adalah tuan rumah juga ikut mendoakan Karena Almarhum itu Lebih afdol Didoakan oleh anak Soleh yang mendoakannya Yaitu termasuk Tuan rumah Tuan rumah itu tadi Jangan sibuk Menjamu atau Menerima tamu Ketika tahlilan sudah mulai Duduk Baca doa juga Jangan tetap sibuk Menerima tamu Biarkan tamu yang telat Datang sendiri Duduk sendiri Biarkan Tuan rumah harus tetap Ikut Karena doanya Anak ke orang tua Itu lebih afdol Daripada Tamu-tamu yang lain Nah ini Yang seringkali masih Harus dipertimbangkan Jadi seakan-akan Tuan rumah itu Sibuk Selaku pemilik hajat Selaku Pemilik acara Jadi tidak Baca doa juga Ini termasuk Kesalahan Padahal anda-anda ini Selaku anaknya Mendoakan almarhum Orang tua itu wajib Dan lebih afdol Kedepannya tolong Ini diterapkan Penting ini Lalu yang ketiga Harusnya Tuan rumah itu juga Tidak perlu Memaksakan diri Memberikan jamuan-jamuan Yang memberatkan dirinya Seandainya pun Hanya ada kopi Kasih kopi Tidak apa-apa Jangan 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 memaksakan Orang tidak punya Dan segala macam Hidangannya Mewah Roti Bakery Makan Setiap malam Ya janganlah Jangan-jangan dipaksa Kalau memang tidak mampu Air putih Tidak masalah Kopi Tidak masalah Karena kembali ke awal tadi Orang yang datang pun Insya Allah Niatnya ikhlas Jadi gak perlu dipaksa Menghidangkan Apapun yang memberatkannya Ini Penting juga Ini Agar supaya Tradisi tahlilan ini Benar-benar memang Untuk mendoakan Bukan untuk Umbar-umbar Mubazir jatuhnya Sehingga Angganya banyak Tim Salafi Menganggap tahlilan ini Adalah suatu hal yang Bit'ah Ya mungkin ya karena Mereka tidak tahu Bahwa kita Disini memang Tidak ada Pemaksaan Dalam menjamu tamuh Itu tadi Mungkin ada Tambahan lagi Kiranya Ada yang belum disampaikan Monggo ditambahkan Dalam komentar Dengan penyampaian Yang bijak Semoga bermanfaat Subhanakallah Mabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh